Presiden Joko Widodo menjenguk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Shafi'i Ma'arif atau biasa disapa Buya Shafi'i di kediamannya di Kabupaten Sleman pada Sabtu 26 Maret 2022. Tiba pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, Presiden disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Sebelumnya Ahmad Shafi'i Ma'arif dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman karena sakit. Presiden Jokowi mengaku senang dengan keadaan Buya Shafi'i yang semakin membaik. Kepala Negara pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kesehatan Buya Shafi'i. Dalam keterangannya mewakili Muhammadiyah Haidar Nasir mengucapkan terima kasih atas kedatangan Presiden untuk melihat kondisi Buya Shafi'i selepas menerima perawatan di rumah sakit. Saat kunjungan tersebut hadir bersama Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.